Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Diperkirakan, sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia. Indonesia juga mendapatkan nomor satu dalam hal kekayaan mamalia dan menjadi habitat lebih dari 1.539 jenis burung. Diperairan, sebanyak 45% ikan di dunia hidup di Indonesia. Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Keberadaannya sangat penting karena jika punah di Indonesia, maka itu artinya mereka punah juga di dunia. Namun, di balik kekayaan ini, Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan berbagai satwa liar yang terancam. Satwa-satwa ini menghadapi ancaman yang serius dan mereka benar-benar berada di ambang kepunahan. Penyebabnya tidak hanya satu, diantaranya kita dapat melihat realitas pahit di lingkungan sekitar kita. Pembangunan kota dan sampah plastik di mana-mana merusak keindahan alam yang seharusnya kita jaga bersama. Pembangunan kota tidak hanya mengubah wajah tanah, tetapi juga menggusur tempat tinggal para satwa. Dan sampah plastik yang tidak terkendali mengakibatkan kesehatan para satwa. Juga terancam mendorong mereka menuju kepunahan. Kita semua memiliki peran dalam menjaga alam dan satwa ini. Saatnya beraksi sebelum terlambat, satu aksi bisa menyelamatkan kehidupan. Mari bersama-sama lestarikan kekayaan alam Indonesia. Karena kita bukan hanya pengamat, tetapi pelaku dalam menjaga kehidupan ini. Terima kasih telah menonton!